Ketua Bawaslu RI Rahmat Bakja dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi Kamis 28 Maret, menyebut Presiden Joko Widodo tidak melanggar netralitas saat pemilu 2024. Hal itu disampaikan sebagai jawaban atas dalil pemohon, yakni tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tim Nas Amin, dan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud yang menduga adanya intervensi penguasa termasuk Presiden telah memenangkan Prabowo Gibran. Rahmat mengaku bahwa Slu RI menerima laporan dugaan Presiden Joko Widodo melanggar asas netralitas pemilu, yakni saat melakukan kunjungan kerja ke Serang Banten dan membagikan bantuan sosial Bansos. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Kenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang Banten dengan sepanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut perlindungan status ketemuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memiliki unsur pelanggaran pemilu. Rahmat menambahkan mengenai laporan Presiden membagikan Bansos bahwa Slu Provinsi Banten telah mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan tersebut dan hasilnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.